Ntar, aku buka Ini bukan iklan ya, aku gak dibayar Oke, jadi ketemu lagi bersama saya Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang Desinfektan Karena kemarin saat aku bikin video Tentang penyemprotan desinfektan di kota kandangan Banyak yang request, bang itu apa sih desinfektan Dan apa aja yang bisa dijadikan desinfektan Oke, jadi diperlu kita ketahui dulu Desinfektan itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi penyakit ya Dan kemampuannya itu untuk membunuh mikroorganisme Nah, jadi selain desinfektan itu ada dua Gak ada dua, ya ada temannya lagi Itu adalah antiseptik Nah, antiseptik ini untuk dikategorikan untuk ke manusia Jadi untuk desinfektan sendiri itu untuk lingkungan Atau benda Nah, itu ada dua tuh Antiseptik dan desinfektan Kalian mungkin sudah paham mungkin itu ya Jadi berhubung disini Apa ya Bahan desinfektan atau bahan-bahannya Gak dapat ku cari kemarin Aku keliling-keliling sekarang sudah langka Untuk itu semua Jadi bahan-bahan tersebut mungkin Di tempat kalian sudah Ada atau enggak Gak tahu aku Tidak tahu disini sudah langka lah Untuk pembelian sudah dibatasi Oke, yang pertama Itu kita bisa menggunakan Untuk desinfektan dulu ya Yang pertama kita bisa menggunakan By clean Nah, untuk by clean Itu kita takarannya Dua sendok makan Untuk satu liter air Mungkin kalian sudah bisa ngira-ngira lah Dua sendok makan Sama dengan satu liter air Nah, itu untuk by clean Untuk whipple Kurang lebih sama Whipple Dua sendok makan Sama dengan satu liter air Nah, itu Dan Apa ya Yang kemarin sama gitu Super Soul Kemarin sama juga Super Soul Dua sendok makan Per satu liter air Sama Apa lagi ya Apa Harpik Harpik kurang lebih Eh, Harpik itu Kalau enggak salah Satu tutup botol Kalau enggak salah Satu liter air Nah, itu Itu untuk yang Desinfektan Tapi untuk yang Antiseptik Kita bisa menggunakan Detol sih Detol Kalian tahu aja lah Detol itu gimana Detol itu Gimana sih ya Nah, intinya Kalian bisa menggunakan Detol anti septek Itu bisa Satu tutup botol Per lima liter air ya Karena Detol itu Jet kemianya tinggi Nah, gitu Banyak sih lagi Aku lupa masalahnya Coba aku cek Di sini Oh ya Sos bisa juga Sos itu Desinfektan Itu menggunakan Dua sendok Makan Per satu liter air Ter juga Pars Apa ini Frostland Frostland itu sama Dua sendok makan Per satu liter air Nah, jadi untuk yang Antiseptik Detol aja sih Detol itu Ada detol antiseptik Yang Apa itu ya Yang sabun ada Itu yang Bisa dimasukin ke air Itu ada juga Ya, terserah lah Intinya Kalian bisa membedakan lah Jangan terbalik Detol Untuk Desinfektan Ya, rugi kalian Itu harganya Lumayan mahal Nah, jadi untuk Desinfektan Ya, bisa aja Kalau Kalau ada Baiklin Ya, baiklin aja Itu Beli Alat semprotnya Yang satu liter Itu ada Pake Botol Aqua Diputer Aku Pengen sih Contohin disini Tapi Untuk alatnya Gak ada Rasa-rasanya Itu di Tempat kakakku Ada Alatnya Yang Pakai semprotan Gitu Dipompa Langsung Disemprot Di botol Itu Oke Dan Apalagi ya Kalian Cuman itu aja Kemarin requestnya Penjelasan Desinfektan Antiseptik Dan Apa-apa aja Bahannya Yang bisa dijadikan Desinfektan Tersebut Bahkan Apa ya Ya, tau lah Mungkin gitu aja Penjelasannya Videonya Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Oke Sampai jumpa Lagi Nantinya Sampai jumpa